Halo Bapak Ibu serta para Endolers Jumpa lagi dengan Santo Sapi Hari ini saya akan membuat cemilan Karena di Batam lagi musim hujan Jadi di otak itu kepikirannya cemilan Hari ini saya mau membuat Pilus Pilus itu Makanan berbahan dasar Ubi Jalar Yang nanti ada isianya Dan isianya itu Memang agak unik Berbeda dari kebiasaan orang Kalau isian biasanya kan Kalau tidak unti Ya gula merah Ya seperti itulah Ataupun kalau yang agak sedikit modern Pake keju, pake mesius Tapi ini justru pake kacang tanah Bagaimana cara membuatnya Ikuti dari awal hingga akhir Jangan di skip Jangan di skip Ikuti dari awal hingga akhir Jangan lupa yang belum subscribe Untuk subscribe Yang sudah subscribe Berikan komen serta Tanda jempol ke atas Oke Yowes Langsung di capcus Untuk membuat pilus ini Saya memerlukan beberapa buah Ubi Jalar Ini Ubi Jalarnya sudah saya Kupas kulitnya Kalau cuma mau dimakan saja sih Biasanya saya merebusnya pake kulitnya Cuma berhubung ini mau dibuat makanan lain Saya buang kulitnya Potong-potong Lalu nanti direbus Ini tadi beli 4 biji harganya 9 ribu Siklonnya 11 atau 12 ribu Kayak gitu Agak mahal disini Ubi Jalar Rebus kayak biasa Bagusnya sih menurut saya dikukus Jadi kalau dikukus itu tidak mengandung banyak air Nanti pas diolah itu lebih gampang Karena kalau yang direbus seperti ini Sebenarnya kandungan airnya agak banyak Agak merepotkan nanti pas mau dipake Ini biarkan sampai mateng Kita ngolah isianya Untuk bahan isianya Normalnya itu kacang tanah 1 on untuk 1 kilo Tapi tadi saya pas menyangrai Banyak yang gosong Ini pun banyak yang gosong Jadi tanah Kacang tanahnya itu disangrai Bukan digoreng Ini dihaluskan Tidak perlu terlalu halus Untuk menghancurkan si kacang Cukup seperti ini saja Karena kalau terlalu halus Nanti malah susah Pas mau dipake Selanjutnya tambahkan garam Garamnya itu ilmu kira-kira Tambahkan Gula pasir Dicaput ya Karena kalau yang baru dicaput Itu rasanya malah kurang manis Ubi jalar itu yang manis Justru yang sudah 3-4 hari Dicaput Kalau secara penampilan Memang gak menarik Tapi secara rasa Justru jauh lebih manis Udah Ini udah jadi isianya Seperti ini Kita tunggu si Ubi jalarnya masak Ini setelah matang Segera dibuang airnya Mumpung masih panas Akan saya Hancurkan langsung Ini terus dipenyet-penyet Sampai Hancur Semuanya Setelah itu Akan kita tunggu dingin dulu Kenapa kita tunggu dingin Karena Nanti akan kita tambah Dengan kanji Kalau kanji Dimasukkan sekarang Nanti dia jadi lem Jadi nunggu dingin dulu Sudah hancur semuanya Si ubi jalarnya ini Sudah Hangat-hangat Kukus saja Akan saya Masukkan tepung kanji Ini fungsi dari tepung kanji Supaya nanti pas Kita ngoreng itu Tidak hancur ya Saya masukkan 2 sendok makan Ini saya tambah Setengah sendok lagi Jadi totalnya 2 sendok setengah Kanji Selanjutnya Si Ubi jalarnya ini Kita Pulai Sampai Nanti bisa dibentuk Sudah cepat Orang ini Bukan Adonan Mau bikin Bronat yang susah Nah Ini dipindahkan Ini adonannya Dibulatkan dulu Seperti ini Lalu dipipihkan Agak lebar saja Memipihkannya Nah Seperti ini Setelah itu Diberi isian Yang kacang tadi Setukupnya saja Tidak usah Banyak-banyak Setelah itu digulung Dirapatkan lagi Sudah Ini dibuatnya jadi memanjang Jangan membulat nanti kalau membulat dikiranya undi-undi setelah bulat seperti ini bulat panjang lonjong bulat panjang setelah lonjong begini gulingkan di wijen jadi bentuknya kayak wibaran cantik ya ini hasilnya cantik sekali saatnya menggoreng ini sudah bisa diangkat warnanya sudah cantik bapak ibu dan para endolers ini akhir dari masakan kita hari ini makanan ini bernama pilus dan untuk versi saya saya taburi dengan wijen, biji wijen jadi hasilnya jauh lebih cantik jadi lebih berkelas kesannya seperti itu dan ini bagian dalamnya seperti ini jangan berpikir bahwa rasanya ini akan manis nyamleng atau bagaimana ya karena yang di dalam ini kan bukan gula jawa mungkin orang berpikir kalau tempat saya namanya ondol-ondol ondol-ondol itu mirip seperti ini cuma bentuknya gula dan itu dari singkong seperti itu dan dalamnya memang betul-betul gula gula disisir terus dimasukkan ke dalam sebagai isian kayak gitu ya jadi rasanya itu betul-betul manis kalau ini nanti rasanya manis gurih dan manisnya tidak terlalu over karena saya juga tidak memakai gula yang banyak ya silahkan saja nanti dicoba di rumah lalu diijipi seperti apa rasanya mau mereview makanannya bolak-balik ada yang ketok pintu tadi pertama orang air galon kedua sampah susah benar mau makan ini rasanya enak gurih kriuk-kriuk kalau rasa kulitnya biasa saja standar kalau untuk isianya sih sangat oke ini berbeda dengan makanan yang pernah saya makan sebelumnya apapun itu biasanya kalau makanan orang kampung kan dalamnya ya kalau enggak parutan kelapa ya gula merah kacang tanah baru saya temukan di makanan ini yang lain belum ada enak banget serius dan kalau orang kampung kan mengemasnya biasa saja jadi pas kalau dijual ya orang udah ngeh bawa itu bijara seperti itu tapi kalau di model-model cantik seperti ini kelasnya kan jadinya terangkat gitu kan memang perlu sedikit inovasi supaya menaikkan kelas makanan orang kampung ya mohon gue silahkan dicoba di rumah gampang banget kok cara bikinnya mungkin kalau ini terlalu agak bukan terlalu ini agak lembek agak lembek mungkin bagusnya dikasih sedikit tepung beras biar agak sedikit ada strongnya sedikit atau kalau enggak tepung beras tepung ini ketan beras ketan mungkin akan jadi seperti undi-undi tapi undi-undi juga lembek ya tepung beras saja segera rasa mau gue silahkan dicoba demikian saja acara masak-memasak kita hari ini jumpa lagi di video berikutnya tetap jaga kesehatan ya keluar pakai masker dan kalau sampai rumah segera cuci tangan cuci kaki kalau bisa ya wes sampai disini dulu bye bye sampai jumpa